Sampura sun palawargi, kumah kabarna Mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di kalau top project yang senantiasa nemenin gebutnya kalian Pada kesempatan kali ini, gue mau review film yang terlihat biasa aja Tapi mengurus perasaan sampai-sampai gue pun dibuat mewek Ini film survival dimana kita diajarkan caranya menghargai hidup Dan orang-orang yang peduli sama kita Subrek dulu dong, biar gue semangat nontonnya Udah belum? Kalau udah, yuk kita langsung aja lah Cek hidut Scene diawali dengan wanita yang mengidap depresi bernama Eddie Ia sedang menemui peskiater atas usulan adiknya bernama Emma Tapi bukannya menemukan solusi, Eddie malah merasa tak butuh peskiater lagi Ia pun pergi, dia muak dengan semua omongan orang yang sok peduli padanya apalagi Emma Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Eddie Yang jelas, kini dia berniat hidup sendirian tanpa orang lain satu pun Ia ingin hidup tenang tanpa riwulnya hirup piku kota yang membuatnya semakin merasa sedih Kini, Eddie benar-benar pergi sendiri ke sebuah hutan Tapi sebelumnya, dia mampir dulu ke minimarket terdekat untuk belanja stok makanan dan bahan-bahan bertani Dan segala macam barang yang ia perlukan nanti Tak lupa, ia pun membeli sepetak tanah dan kabin kecil untuk dirinya di tempat yang ia inginkan tentunya Ketika ia sedang merencanakan itu, adiknya Emma menelpon Tapi Eddie malah membuang ponselnya ke tempat sampah saking bulatnya tekat dia benar-benar pengen hidup sendiri Si Mamang pun nganterin Eddie ke kabinnya Si Mamang yang dibeli Eddie Ia tak sempat memberesan kabin tersebut setelah pemilik sebelumnya meninggal Makanya sedikit berantakan Si Mamang juga ngasih lihat hutan yang cocok untuk berburu Yang membuat Eddie senang tentunya Lalu, Eddie menyuruh si Mamang untuk mengembalikan mobil sewaannya Si Mamang pun terlihat khawatir karena Eddie benar-benar ingin hidup sendirian di hutan Yang masih terbilang liar ini tanpa sebuah mobil yang bikin Eddie nantinya sulit buat kemana-mana Tapi Eddie yang keras kepala tetap kuku dengan pendiriannya Si Mamang pun tak bisa berbuat banyak Ia pun menuruti keinginan Eddie tersebut Setelahnya, Eddie pun mengecek keadaan kabin yang emang benar aja berantakan Dan pas Eddie ke gudang, dia nemuin banyak peralatan bertani dan segala macam barang lainnya yang bisa dia gunakan nanti Dur maghrib alias hari mulai gelap pun tiba Eddie merapikan perbekalan makanannya dan bersiap tidur Untuk pertama kalinya, dia tidur di hutan sendirian Berbagai suara yang bikin dia takut pun terdengar Seperti suara kelalawar, awan serigala, dan lain-lain Tapi Eddie berhasil melewati malam itu dengan penuh rasa takut Pagi yang cerah, Eddie awali dengan beres-beres di gudang kabin Dan dia juga berusaha motong kayu bakar Eddie merasa kesulitan karena belum pernah melakukan ini sebelumnya Apalagi dia seorang perempuan Pas Eddie istirahat di kabin, dia tiba-tiba ingat sama Emma yang ngajakin Eddie buat tinggal bareng aja Tapi Eddie yang emang keras kepala gak mau diajak tinggal bareng Dan lebih memilih pergi saking merasa sedihnya Besoknya, Eddie pergi ke sungai buat ngambil air Tapi wadah airnya palid anjir Eddie dengan susah payah ngambil Untung itu palid gay Setelahnya, sekarang Eddie memancing di sungai Tapi momen itu malah mengingatkan dia pada bayang-bayang suami dan anaknya Kelihatan banget Eddie sedih mengingat mereka yang sekarang udah gak sama dia lagi Kemana? Nanti gue jelasin Bahkan pas Eddie bergegas pulang pun masih terbayang suami dan anaknya yang menemannya Di hari selanjutnya, Eddie melanjutkan kegiatannya lagi dengan bercocok tanam untuk bahan makanannya di kemudian hari Tapi karena Eddie belum tahu caranya bercocok tanam yang baik gimana Si tanaman pun malah jadi berantakan Apalagi diserang sama hama Kesulitan Eddie gak sampai disitu ketika musim berganti jadi musim salju Pas Eddie lagi di WC Betapa mengejutkannya seekor beruang besar berada di dekatnya Si beruang pun atau gudang tempat penyimpanan makanan Eddie Eddie gak bisa berbuat banyak karena kalau nyusul sudah dipastikan modar oleh si beruang Setelah beruang itu pergi Eddie otoy ke gudang dan betapa sedihnya ketika dia lihat sebagian besar stok makanannya sudah dimakan beruang Pasti makin sulit lagi ini Eddie pun memakan sisa stok terakhir makanannya dengan menahan dingin luar biasa Dirasa gak ada cara lain untuk dapat makanan Akhirnya Eddie pun pergi berburu Eddie melihat seekor rusak Dia merasa senang karena merasa ada harapan hidup sekarang Bayangin Yang sebelumnya belum pernah berburu dan gak tahu caranya pakai pistol yang baik Kini harus bisa karena keadaan yang memaksa Tapi sialnya Eddie gak cukup berani buat nembak rusak Pas di kabin Eddie ngerasa bad mood Karena semua yang awalnya dianggap serba gampang sama Eddie Kini serba sulit Karena Eddie memang depresi Dengan kesedihan dan kesulitan sekarang dia pun berniat bunuh Dirman Tapi pas mau nembak diri sendiri Bayangan Emma adiknya yang selalu peduli padanya bilang Jangan menyakiti diri sendiri saat sedih Terbayang Eddie sampai dia pun gak jadi bundir Kesulitan makin bertambah karena sekarang jadi badai salju Eddie pun berniat menyalakan api unggun Tapi harus ambil kayu bakar di luar dekat gudang Setelahnya Eddie yang lemah dan jarang makan pun bikin Eddie sekarang pingsan tak berdaya di kabin sendirian Besok paginya tanpa diduga seorang pemburu bernama Miguel masuk ke kabin Eddie Dan pas melihat kondisi Eddie yang ripuh Miguel pun nelfon temannya yang perawat bernama Awa Setelah Awa sampai disana mereka pun merawat Eddie perlahan Mereka juga berniat membawa Eddie ke rumah sakit Tapi seperti biasa Eddie gak mau dibawa lagi ke kota Karena disana banyak orang katanya Aneh sih tapi Miguel dan Awa pun mencoba mengerti Akhirnya Miguel berncana untuk melenguk dan merawat Eddie setiap hari bersama Awa Rencana itu pun disetujui oleh Awa Nah kan hidup emang gak bisa sendirian gengs Dan bener aja besoknya Miguel dateng lagi sama Awa buat rutin ngerawat Eddie Dan karena hal itu kondisi Eddie pun kian membaik Pas Miguel lagi masak, Eddie yang penasaran kenapa Miguel bisa kesini pun bertanya pada Miguel Miguel pun ngejelasin Pas dia lagi berburu, dia denger katanya Warga sekitar ngerasa aneh sama kabin Eddie pas musim salju Kok gak kelihatan nyalain api unggun di saat yang lain menyalakannya Jadinya, karena penasaran Miguel pun ngecek ke kabin Eddie Dan bener aja, Eddie automodar saat itu Eddie pun senang sama kepedulian Miguel Malamnya, Awa dateng ke kabin buat meniksa kondisi Eddie Sekalian, Awa juga kepo Kenapa si Eddie sampai segidinya Tapi Eddie gak mau jawab Dia tertutup dan lebih memilih buat diam aja Beberapa hari kemudian, Miguel dateng lagi bawa hasil tes Eddie Yang ternyata Eddie sudah sembuh total Mereka pun senang mendengarnya Mereka ngobrol santuy di kabin Eddie Eddie pun mengucap banyak terima kasih pada Miguel Karena sudah peduli dan merawatnya selama ini Tapi rupanya, obrolan itu sebenarnya ada tujuan Yang dimana Eddie pengen Miguel berhenti untuk peduli dan melenguknya setiap hari lagi Eddie pun ngasih beberapa uang ke Miguel Hitung-hitung bayaran atas kebaikannya selama ini Tapi Miguel gak nerima itu Dia gak mau karena dia tulus ngerawat dan peduli sama Eddie Terus Miguel bilang, keinginan Eddie bukanlah hal yang mudah Apalagi ini di hutan Kemarin aja si Eddie sampai mau otawin modar kan Miguel pun berniat buat ngejarin Eddie cara bertahan hidup di hutan Sebelum Miguel bener-bener pergi dari Eddie Dan gak ngelonggok lagi setiap hari sesuai permintaan Eddie Eddie pun menyetujui tawaran Miguel karena rumah sabutu Pas Miguel mau pulang, Eddie bilang Jangan pernah menceritakan lagi soal dunia luar Cerita di kota ya Miguel pun ngangguk ia-ia aja dan ia pun pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!